Bab 996 telah tiba, sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di luar laut roh iblis timur, menunggu hingga laut itu terbuka, ketika Ling Tianho mendengar perkataan pria berpakaian ungu itu, ada kilatan kegembiraan di matanya, namun, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengambil posisi saat dia mendekat dan melihat pusaran di bawahnya, ketika tidak ada lagi orang yang datang, Ling Tianho mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kekejauhan, bukan hanya dia, bahkan lelaki tua di atas labu itu pun mengerutkan kening. Dia menatap ke dalam kehampaan seolah sedang menunggu sesuatu, hanya Sang Maha melihat yang tetap netral sambil menunggu dengan tenang, waktu berlalu perlahan. Dan para kultifator yang menunggu mulai berbicara. Beberapa orang yang berpengetahuan luas tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagian besar tidak. Mereka semua bingung tentang apa yang ditunggu-tunggu oleh para kultifator hebat ini, tepat saat obrolan semakin keras, Sang Maha melihat tiba-tiba mendongak dan melihat kekejauhan. Ia memperlihatkan ekspresi penasaran, dia di sini. Setelah beberapa nafas, Sang Maha melihat menyadari sesuatu, pria berbaju ungu itu juga melihat kekejauhan. Dia sudah mendengar segalanya tentang Wang Lin dari Ling Tian Ho. Dia agak mengagumi Wang Lin dalam hatinya, seseorang yang mampu bertahan melawan Ol Ser selama ini jelas tidak lemah. Setelah lelaki berbaju ungu. Ada Ling Tian Ho, lelaki tua di atas labu, wanita paruh baya yang cantik, dan lelaki berbaju hitam yang tidak seorang pun berani mendekatinya. Keempatnya menatap kekejauhan hampir bersamaan. Setelah mereka, tersisa monster tua dan beberapa pembudidaya lainnya, suara siulan aneh terdengar dari kejauhan, perlahan menarik perhatian semua orang. Sesaat kemudian, semua pembudidaya terkesiap saat melihat pemandangan mengejutkan di hadapan mereka, raksasa yang tingginya lebih dari seribu kaki tengah berlari ke arah sini, tunggangan klan iblis raksasa. Seseorang di kerumunan segera mengenali raksasa ini, dia bukan anggota klan iblis raksasa biasa. Lihat tanda di antara kedua alisnya. Dia adalah anggota klan iblis raksasa garis keturunan bangsawan. Ada banyak kultifator berpengetahuan luas yang menunggu di luar roh iblis timur, dan mereka segera mengenali identitas leji, pastilah seorang kultifator yang kuat sehingga dia memiliki tunggangan klan setan raksasa. Aku hanya tidak tahu siapa dia. Anggota klan iblis raksasa setinggi seribu kaki ini jelas sudah bisa menggunakan kemampuan garis keturunannya. Itu membuat tunggangannya sendiri sangat kuat. Seorang kultifator yang bisa duduk di atasnya bukanlah orang biasa. Tidak harus. Mungkin orang ini memiliki hubungan baik dengan klan setan raksasa. Dan kultifasinya sebenarnya tidak terlalu kuat. Kemunculan tunggangan klan setan raksasa memicu gelombang besar di antara para pembudidaya di sekitarnya. Dan mereka mulai berceloteh, saat tunggangan klan setan raksasa mendekat, orang-orang dapat melihat siapa yang menungganginya. Hanya dengan sekali pandang saja, mereka semua terkesiap. Awalnya mereka dapat melihat empat orang di punggung tunggangan klan setan raksasa. Keempatnya terkenal di sekitar planet Tianyun, tiga saudara Chen. Ketiga saudara Chen semuanya berada di tahap peramal nirvana, dan mereka selalu bergerak bersama. Mereka sering menyerang sekaligus, jadi bahkan seorang kultifator peramal nirvana tingkat akhir akan pusing menghadapi mereka. Mengapa mereka bertiga ada di tunggangan klan iblis raksasa ini? Mungkinkah tunggangan ini milik mereka bertiga? Ada juga kultifator berkepala besar di sebelah mereka. Orang itu tidak dikenal, tetapi dia juga berada di tahap peramal nirvana. Empat kultifator peramal nirvana. Harus dikatakan bahwa salah satu dari mereka dapat memicu gelombang besar di antara sebagian besar kultifator di sini. Pasti ada rahasia dibalik kemunculan mereka bersama-sama. Ketika makin banyak kultifator melihat dengan jelas orang-orang di punggung tunggangan klan setan raksasa, celoteh pun terhenti, dan mereka semua terkejut, bahkan Ling Tianho dan kelompoknya pun terkejut, mata mereka bersinar terang. Saat Lei Ji semakin dekat, mereka melihat seorang tetua berjubah merah di belakang tiga saudara Chen dan kepala besar. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Dan sangat mengejutkan untuk dilihat. Kultifasi pembersih nirvana tahap awal miliknya menyebar dan mengguncang pikiran semua orang dengan tingkat kultifasi yang lebih rendah. Tuan Angin Berongga Master Halloween sangat terkenal di seluruh planet Tianyun. Begitu dia muncul, banyak orang mengenalinya, Tuan Halloween tiba-tiba menjadi pembantu Wang Lin. Mata lelaki tua di atas labu itu sedikit berbinar. Jika hanya tiga bersaudara Chen dan kultifator berkepala besar, mereka bukan ancaman baginya. Namun, Tuan Halloween berbeda, di samping Master Halloween ada seorang wanita cantik, dan matanya penuh dengan kecerdasan. Auranya sangat ganas, seolah-olah itu adalah gunting yang dapat memotong semua indra ilah yang menjangkau mereka. Pembersih nirvana tahap awal lainnya Para pembudidaya di sekitarnya gempar sekali lagi, namun, tak jauh di belakang wanita berpakaian perak itu, sosok Situnan yang nakal dan seringainya yang meremehkan dunia sekali lagi mengejutkan para pembudidaya di sekitarnya, seorang kultifator pembersih nirvana ketiga. Aku kenal orang ini. Dia baru saja menjadi terkenal di planet Tianyun. Penguasa Istana Merah Muda, Situnan Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi jijik. Meskipun dia tidak tinggal di planet Tianyun, dia pernah mendengar tentang ketenarannya. Dia tidak dapat mengerti mengapa seorang kultifator pembersih nirvana yang kuat akan melakukan hal seperti itu. Sang Maha melihat tampak tenang saat melihat orang-orang di tunggangan klan iblis raksasa. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya, keterkejutan yang ditimbulkan oleh tiga kultifator pembersih nirvana itu benar-benar terlalu besar, jauh lebih besar daripada empat kultifator peramal nirvana, empat pembudidaya nirvana skriar, dan tiga monster tua nirvana kleansar. Siapa yang punya koneksi seperti itu sehingga ketujuh orang ini bisa membantu? Lei Ji melambat sebentar sebelum sosok Wang Lin muncul di hadapan semua orang, ia mengenakan jubah seputih salju, rambutnya berkibar di udara, dan tatapannya acuh-ta'acuh. Matanya menatap matahari dan bulan saat ia berdiri dengan tenang di antara semua orang. Tatapan semua kultifator tertuju padanya, saat Wang Lin muncul, star market sable di bahu pria berjubah ungu itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada cahaya aneh di matanya yang cerdas. Tubuhnya bergetar, dan tepat saat hendak bergerak, Wang Lin menoleh dengan senyum santai dan menggenggam tangannya ke arah pria berjubah ungu itu, pria berbaju ungu itu tersenyum dan mengangguk sebelum menaruh pikirannya pada sable bertanda bintang di bahunya. Ia telah memelihara sable ini sejak ia masih kecil dan sangat menyukainya. Reaksi aneh sable bertanda bintang tadi telah menarik perhatiannya, namun, pada saat ini, star market sable tampak kembali normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Hal ini membuat pria berjubah ungu merasa agak bingung, ekspresi Wang Lin tidak berubah di bawah tatapan semua orang saat Lei Ji mendekat. Dia menggenggam tangannya ke arah sang maha melihat dan teman-temannya sebelum dia berkata dengan tenang, salam kepada sang maha melihat, pendekar pedang, dan para senior. Ada beberapa penundaan setelah mendapatkan undangan, jadi saya agak terlambat. Ling Tianho menatap Wang Lin dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak akan pernah melupakan sinar cahaya itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah melarikan diri dengan cepat dan berspekulasi bahwa sinar cahaya lainnya telah menyerap cukup banyak energi asal, dia tidak akan berdiri di sini hari ini. Pandangannya pada Wang Lin telah berubah dan dia tidak ingin memprovokasi Wang. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Rekan kultifator Wang bersikap sopan. Tidak perlu memanggilku, senior, panggil saja orang tua ini, Ling Tianho. Setelah dia berbicara, keributan terjadi di antara para kultifator. Ekspresi tidak percaya tertuju pada Wang Lin, Ling Tianho adalah seorang kultifator kuat yang ketenarannya hanya kalah dari sang maha melihat. Hanya sedikit orang yang layak disebut sebagai rekan kultifator olehnya, pada saat ini, hanya satu rekan kultifator dari Ling Tianho yang mengejutkan pikiran para kultifator di sekitarnya, sang maha melihat menatap Wang Lin. Dari awal hingga akhir. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah kejadian beberapa bulan lalu tidak terjadi. Dia mengangguk sedikit dan berkata perlahan, tidak apa-apa, Wang Lin menyipitkan matanya saat dia menggenggam tangannya dan menyapa lelaki tua di atas labu dan wanita paruh baya yang cantik. Kemudian dia tersenyum pada lelaki berpakaian hitam di kejauhan dan menggenggam tangannya sebagai salam. Pria berpakaian hitam itu juga menggenggam tangannya ke arah Wang Lin, tetapi ekspresinya masih dingin. Semua orang sudah di sini, jadi mari kita buka Laut Roh Iblis Timur. Sang maha melihat melambaikan lengan bajunya dan cahaya tujuh warna berkumpul untuk membentuk sebuah token. Token ini hanya seukuran telapak tangannya. Tetapi memancarkan cahaya tujuh warna. Saat penglihatan semua orang kabur oleh cahaya terang ini, token itu terbang menuju pusaran, ini bukan pembukaan normal Laut Roh Iblis Timur, jadi gelombang kuat yang menarik harta karun dari mana-mana tidak hadir. Satu, sebaliknya, saat token jatuh ke pusaran, pusaran terbalik muncul, pusaran terbalik ini dengan cepat meluas dan sebuah lubang hitam terbuka. Aura tanah Roh Iblis yang dikenal Wang Lin keluar dari dalamnya, dengan membuka empat gua surgawi, bisakah gua kelima dibuka? Orang tua ini akan pergi lebih dulu dan menunggu kabar baik dari yang lainnya. Sang Maha melihat diselimuti cahaya tujuh warna saat memasuki lubang hitam sambil berdiri di atas Trisula. Tatapan Wang Lin menyapu Trisula itu. Dia sudah memperhatikan Trisula itu. Aura familiar yang terpancar darinya membuatnya yakin bahwa ini adalah harta karun yang disempurnakan oleh Tusi. Satu, Ketika tempat itu dibuka, biasanya ada gelombang harta karun yang ditarik dari seluruh tempat. Bab 997, Master Void. Ini adalah harta karun yang sangat memuaskan Tusi. Tetapi sayangnya, tidak ada Roh Harta Karun yang terbentuk. Untuk menyempurnakannya, Tusi menyembunikannya di sebuah planet dan mengubahnya menjadi tiga gunung. Dia ingin menggunakan Roh Gunung di planet itu untuk membentuk Roh Harta Karun bagi Trisula ini. Dia berencana untuk mengambilnya kembali setelah dia menguasai mantra garis keturunan kerajaan. Tetapi setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Ketika dia melihat Trisula memasuki lubang hitam bersama Sang Maha Melihat, dia merasa sedih. Kesedihan ini berasal dari penyesalan dalam ingatan Tusi, Ling Tianho dan lelaki berbaju ungu berubah menjadi sinar cahaya dan berbalik ke arah lubang hitam. Namun, keduanya berhenti. Tepat saat Wang Lin bersiap memasuki lubang hitam, dia tiba-tiba berbalik dan menatap bintang-bintang. Orang tua di atas labu hitam dan si Tunan berada selangkah di depannya saat mereka menatap kekejauhan. Sebuah riak muncul, dan seorang lelaki tua muncul dari dalam riak itu. Hanya dalam satu langkah, dia tiba di hadapan semua orang. Ling Tianho dan lelaki berbaju ungu itu segera berhenti. Lelaki berbaju ungu itu menunjukkan ekspresi hormat dan membungkuk. Sun Shan memberi hormat kepada tetua agung. Meskipun Sun Shan adalah seorang tetua, dia bukan anggota kelompok tetua aliansi. Pada saat ini, rasa hormatnya datang dari lubuk hatinya. Dia jelas sangat menghormati lelaki tua yang muncul itu, junior menyapa tetua agung. Ling Tianho juga menunjukkan ekspresi hormat. Dengan kepribadiannya, tidak banyak orang yang benar-benar dia hormati, pupil mata Wang Lin mengecil. Lelaki tua itu telah menyatu dengan dunia dan pindah ke sini. Lelaki tua ini juga memancarkan aura yang mengejutkan Wang Lin, aura ini sangat berbeda dengan aura Sang Maha Melihat. Jika Sang Maha Melihat adalah lautan yang tak terduga. Lelaki tua ini seperti gunung besar yang menembus langit. Auranya yang kuat menyebar, menyebabkan para kultifator yang lebih lemah itu batuk darah dan segera mundur. Mata situnan berbinar dan dia bergumam, penghancur Nirvana. Dia merenung sejenak sebelum mencibir. Matanya bersinar karena kesombongannya dan bagaimana dia memandang rendah segala hal, jika aku ingin bersenang-senang di dunia ini, aku butuh kultifasi yang dapat menekan dunia. Nirvana Shatrer Orang tua ini terlalu malas. Lelaki tua itu mengenakan jubah emas dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih dan dia memancarkan aura kuno. Dia menatap Ling Tianho dan memerlihatkan senyum kekaguman, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu. Ling Tianho mengenang masa lalu dan berkata dengan hormat, Junior tidak ingat, sudah terlalu lama. Lelaki tua berjubah emas itu mendesah dan berkata perlahan, ketika kau dan Sang Maha Melihat memenuhi syarat, aku sendiri yang membawa kalian berdua ke Tanah Suci Bilian Void. Sekarang puluhan ribu tahun telah berlalu. Salah satu dari kalian telah menjadi tetua aliansi yang bahkan aku takuti, dan kultifasi yang lain juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ling Tianho merenung, tetapi kenangan di matanya menjadi semakin kuat, ketika aku menerima giyokmu beberapa bulan yang lalu, aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus datang. Aku tidak ingin datang, karena perang dengan Alhaven semakin serius dan kakak laki-lakiku. Zhong Suansi tidak dapat membuat avatar. Namun, mengingat apa yang terjadi antara kau dan Olser, aku memutuskan untuk datang untuk mengakhiri masalah di antara kalian berdua. Saat lelaki tua itu berbicara, ada sedikit ketegasan dan kedalaman dalam tatapannya, pikiran Ling Tianho bergetar saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, terima kasih, Master Senior Void. Ayo pergi. Aku pernah mendengar tentang negeri roh iblis ini, tetapi belum pernah ke sana sebelumnya. Ayo kita pergi dan lihat. Lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan menatap wanita paruh baya yang cantik di kejauhan. Tatapannya merunjukkan niat baik saat dia menatap wanita berbaju merah muda itu, lalu dia memasuki lubang hitam itu. Ling Tianho dan pria berjubah ungu mengikutinya ke dalam pusaran, Wang Lin merenung sejenak sebelum matanya menyala dan dia bergerak bersama si Tunan, diikuti oleh Master Halloween dan wanita berbaju perak. Di belakang mereka ada tiga bersaudara Chen dan Big Head. Mereka semua terbang menuju pusaran, sosok Lei Ji menyusut hingga dia hanya tinggal seorang lelaki besar, dan dia mengikuti semua orang ke dalam pusaran itu, lelaki tua yang duduk di atas labu dan lelaki dingin berpakaian hitam itu sama-sama memasuki lubang hitam. Wanita paruh baya yang cantik itu ragu-ragu saat melihat wanita berbaju merah muda di sebelahnya, wanita berbaju merah muda itu tersenyum seperti bunga mawar dan berkata dengan lembut, Bibisya, kamu bisa santai saja untuk perjalanan ke negeri roh iblis ini. Sebelah Shuan punya harta karun yang diberikan oleh kakak senior, itu lebih dari cukup untuk menjaga diriku tetap aman. Terlebih lagi, bukankah kakak kedua juga mengirim Master Void ke sini? Wanita paruh baya yang cantik itu merenung sejenak dan menganggu. Dia kemudian memimpin keempat wanita di sekitarnya ke dalam lubang hitam. Kian Kin menunjukkan ekspresi yang rumit. Ketika Wang Lin muncul, dia terus-menerus menatapnya. Sekarang dia berpikir tentang bagaimana mereka akan berada di tanah roh iblis bersama-sama. Dia berpikir, aku ingin tahu apakah dia masih mengingatku. Setelah orang-orang itu masuk, semua kultifator di sekitarnya bergegas menuju lubang hitam. Namun, jumlah orang terlalu banyak, dan hanya beberapa dari mereka yang mampu masuk sebelum lubang hitam itu tiba-tiba menghentikan putaran terbaliknya dan menghilang. Beberapa kultifator baru setengah jalan ke dalam lubang hitam ketika pusaran itu menghilang, sehingga tubuh mereka ambruk dan jeritan mereka yang menyedihkan bergema. Hal ini menyebabkan para kultifator di belakang mereka segera mundur, lubang hitam itu menghilang dengan sedikit darah. Seolah-olah ada pintu besar yang tertutup, mencegah siapapun masuk, para pembudidaya di sekitarnya semuanya berhamburan dengan penyesalan. Ada beberapa yang enggan dan tinggal selama beberapa hari sebelum akhirnya pergi. Laut roh iblis timur kembali ke keadaan damainya. Di dalam negeri roh iblis, matahari yang menyala-nyala tergantung di langit. Gelombang panas bergerak bersama angin di sepanjang bumi. Mayat-mayat di tanah berbau busuk, menarik banyak burung nasar yang melayang di atas mayat-mayat itu, menyerap aura kematian, ini hanyalah sudut dari negara iblis api. Jika melihat seluruh negeri, semuanya dipenuhi mayat. Di bawah gelombang panas ini, mereka membusuk lebih cepat, dan angin meniup pakaian mereka, memperlihatkan kulit hitam di baliknya, perang besar terjadi di negeri iblis api saat suku pemurni jiwa menyerang. Semua orang kuat yang tersebar di seluruh negeri tumbang. Jika mereka tidak menyerah, mereka akan mati, ibu kota negara iblis api. Tempat salah satu dari sembilan iblis kuno pernah tinggal, kini menjadi satu-satunya pasukan yang tersisa. Tempat ini ditempati oleh salah satu pasukan elit negara iblis api. Pasukan itu disebut pasukan roh iblis api, mereka memiliki dua panglima tertinggi dan delapan jenderal iblis yang menjaga benteng. Meskipun pasukan roh iblis api telah menderita kerugian besar, dibandingkan dengan pasukan lainnya, mereka adalah yang paling kuat. Hal ini memungkinkan mereka menduduki ibu kota dan mempertahankan apa yang tersisa dari negara iblis api. Pada saat ini, pasukan suku pemurni jiwa mengepung ibu kota negara iblis api. Ada banyak orang yang melayang di langit dengan beberapa bendera besar di sekeliling mereka. Kabut hitam pekat menyelimuti area tersebut, tangisan tajam dari serpihan jiwa tak pernah berakhir dan menggema di bumi. Ratapan jiwa yang berduka menjadi satu-satunya suara yang tersisa di dunia, ada sebuah patung batu di dalam pasukan suku pemurnian jiwa di luar gerbang ibu kota negara iblis api. Ada beberapa anggota suku yang membawanya. Mereka yang membawa patung itu dipenuhi dengan kebanggaan. Bagi mereka, terpilih dari jutaan anggota suku untuk membawa patung leluhur adalah kemuliaan yang hanya datang sekali seumur hidup. Ada seorang lelaki tua di langit yang dipenuhi keagungan. Ia mengenakan jubah hitam dan ada puluhan bendera besar di sampingnya yang membentuk pusaran hitam. Jenderal Iblis Charmingwood dan Golden Scorpion, apakah kalian berdua akan menyerah? Suara lelaki tua itu seperti hembusan angin dingin. Saat suaranya muncul, siulan tajam terdengar dari pusaran angin hitam di sekelilingnya, suara lelaki tua itu memang tidak buruk, tetapi jutaan anggota suku pemurnian jiwa yang mengelilingi ibu kota semuanya meraung pada saat yang sama, apakah kau akan menyerah? Geru jutaan orang yang bergemuruh itu tak terlukiskan. Seolah-olah dunia bergetar dan tak ada guntur yang dapat menandinginya. Hal ini menyebabkan pikiran para prajurit yang tersisa di dalam ibu kota bergetar. Beberapa dari mereka merasakan sesuatu meledak di dalam pikiran mereka. Dan mereka pingsan sambil mengeluarkan darah dari lubang-lubang mereka, Ouyang Hua, jangan ganggu kami terlalu jauh. Suara marah terdengar dari dinding, lalu seorang pria besar berbaju besi muncul. Baju besi ini tampak seperti kalajengking dan matanya merah. Kebencian memenuhi matanya saat ia bergegas keluar, tetapi tidak ke arah Ouyang Hua. Sebaliknya, ia menyerang patung batu hitam di antara kerumunan, bahkan jika aku mati, aku akan menghancurkan benda ini. Si besar itu bergerak terlalu cepat. Dia tiba di samping patung itu dalam sekejap. Dia mengangkat tangannya dan menghantamkannya dengan suara gemuruh. Namun, yang aneh adalah semua anggota suku pemurnian jiwa di sekitarnya menunjukkan ekspresi mengejek. Bahkan Ouyang Hua mencibir dan tidak mencoba menghentikannya, saat tangan lelaki besar itu menghantam, suara yang sangat dingin bergema di telinganya, beraninya kau melukai patung tuanku? Mati saja! Seorang pria yang sangat biasa bergerak mengikuti suara itu. Pria ini mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi yang sangat dingin. Jika ada yang mengenal Wang Lin, mereka akan terkejut karena temperamen orang ini sekitar 60% hingga 70% mirip dengan Wang Lin. Pria itu melangkah maju dan melayangkan pukulan. Pada saat itu, pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan memasuki tinjunya, menciptakan badai. Badai dasyat ini dengan cepat menghantam pria besar itu. Orang besar itu batuk seteguk darah dan baju besi di tubuhnya hancur berkeping-keping. Terdengar juga suara tulang-tulangnya patah dari dalam tubuhnya, anggota terkuat dari suku pemurni jiwa, 13. Orang besar itu tersenyum getir saat tubuhnya hancur. Dia sudah kehabisan tenaga, dan sekarang setelah dia menerima cedera serius, dia langsung mati, Ouyang Hua tertawa, lalu menunjuk ke ibu kota negara iblis api dan berkata, punahkan jiwa. Setelah dia berbicara, jutaan anggota suku mengeluarkan bendera jiwa mereka dan jiwa-jiwa yang tak terbatas bergegas keluar, menutupi seluruh ibu kota negara setan api dalam kabut hitam. Kabut hitam ini perlahan-lahan menutup ibu kota. Menyerah. Seorang wanita yang mengenakan baju besi biru di tembok ibu kota negara iblis api mendesah, pada saat ini, negara iblis api menjadi ibu kota suku pemurni jiwa. Suku pemurni jiwa telah menjadi salah satu dari sembilan kekuatan tanah roh iblis. Patung hitam akan ditempatkan di tempat patung iblis kuno berada dan menjadi fondasi spiritual bagi suku pemurni jiwa. Tepat saat Hirtien mengangkat kakinya untuk berjalan menuju ibu kota, tubuhnya bergetar hebat dan ekspresinya yang dingin rutuh. Ekspresinya digantikan oleh kegembiraan yang tidak pernah dirasakannya selama ratusan tahun dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Leluhur telah kembali. Bab 998, Kebencian Yau Siswe 1 Pada saat ini, langit di atas tanah roh iblis mengalami perubahan yang mengejutkan. Lapisan-lapisan pusaran muncul di langit seolah-olah akan menghancurkan surga. Perubahan mendadak ini menyebabkan penduduk negeri roh iblis panik dan mereka semua menatap ke langit. Pusaran itu menyebar di langit hingga hampir menutupi seluruh langit di atas tanah roh iblis. Pusaran itu berputar cepat seperti badai yang turun dari surga. Di negeri roh iblis, ada jurang yang dalam di negeri iblis kayu. Daerah ini sangat terpencil dan kedalaman jurang itu dipenuhi lumut. Daerah itu sangat lembab dan di pagi hari biasanya tertutup kabut tebal. Pada saat ini, masih ada kabut tipis yang tersisa namun perlahan menghilang tertimpa matahari. Saat kabut berangsur-angsur menghilang, sebuah kolam air di dasar danau mulai terlihat. Kolam ini seperti permukaan cermin, tidak ada riak sama sekali. Namun, ketika pusaran itu muncul, ria-riak pun muncul di kolam air ini. Dan sesuatu perlahan keluar dari pusat riak-riak itu, mula-mula tidak mungkin untuk melihat apa itu, tetapi setelah lebih jelas, jelaslah bahwa itu adalah wajah, wajahnya seperti iblis. Ketampanan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki seseorang, terutama cahaya gelap yang keluar dari matanya. Dia diam-diam menatap langit dan memperlihatkan senyum iblis, kamu akhirnya datang. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Pada saat ini, jauh di sisi lain dari tanah roh iblis. Ada padang rumput. Ada beberapa bunga di padang ini dan sebelum seseorang mendekat, mereka bisa mencium aroma rumput. Aroma ini sangat samar, tetapi memiliki efek yang sangat aneh. Setiap kali seseorang dari negeri roh iblis menciumnya, mereka akan merasa rileks. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, banyak suku muncul di dataran ini, suku pemurni jiwa juga telah berkembang di sini, tetapi yang aneh adalah bahwa bendera jiwa akan segera kehilangan sebagian kekuatannya di sini. Seolah-olah pecahan jiwa di dalamnya tidak berani keluar. Jika dipaksa keluar, pecahan jiwa akan dengan cepat menghilang satu per satu, akibatnya, suku pemurnian jiwa menyerah terhadap tempat ini, jika dilihat dari atas. Mereka akan melihat padang rumput ini sangat biasa. Namun, jika seorang ahli pembatasan melihat ini, dahi mereka akan langsung dipenuhi keringat dingin. Tempat ini dipenuhi dengan batasan yang sangat besar, dan ada batasan yang jumlahnya tidak diketahui di sini. Jika diaktifkan, mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, tidak seorang pun tahu bahwa ada susunan transfer yang sangat kuno di bawah padang rumput ini. Jika seseorang menelusuri asal-usulnya, itu akan kembali ke masa sebelum alam surgawi runtuh, pembentukan alam surgawi, melalui formasi ini, bersama dengan metode khusus dan token, Anda dapat memasuki salah satu dari lima gua surgawi, empat dari lima gua surgawi di tanah roh iblis telah ditemukan. Sedangkan untuk gua kelima, tidak seorang pun tahu di mana letaknya. Hanya dengan membuka bagian dalam dari empat gua lainnya, gua kelima akan terbuka, gua surgawi yang terhubung dengan susunan transfer ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, dan tidak ada sesuatu pun di dalamnya yang biasa, akan tetapi, meskipun terasa seperti alam surgawi, tempat itu tampak sangat kosong dengan sedikit rasa dingin. Seseorang akan kedinginan dan kesepian hanya dengan berdiri di sana, gua surgawi ini berbentuk zigzag dan dipenuhi dengan pavilion. Ada seorang pemuda duduk di dalam pagoda yang menjulang tinggi. Dia sangat tampan dan memancarkan aura surgawi. Dia memegang gulungan yang terbuat dari bambu. Ada cangkir teh di meja di sebelahnya. Panas yang keluar dari teh berubah menjadi bunga-bunga di udara sebelum perlahan menghilang. Pria ini kadang-kadang minum dari cangkir teh dan ekspresinya sangat tenang, namun, saat pusaran itu muncul, lelaki itu meletakkan gulungan itu dan melihat kekejauhan. Seolah-olah tatapannya dapat menembus kehampaan dan melihat perubahan di luar, mereka datang. Orang yang berbicara itu bukan dia, melainkan seorang wanita yang berjalan masuk dari luar. Dia sangat cantik, tetapi agak kurus. Dia memiliki wajah oval dan mata indah yang sangat menawan. Dia mengenakan gaun biru muda dengan celana putih yang disulam dengan warna biru. Dari kejauhan, dia memiliki kaki yang ramping. Meskipun dia tampak lemah, itu membuatnya lebih feminin. Pria itu tersenyum sambil menatap lembut ke arah wanita itu dan berkata, kita sudah menunggu begitu lama, aku harap kita bisa berhasil kali ini. Wanita itu duduk di samping sambil menatap pria itu dengan lembut dan tertawa. Kita sudah merencanakannya sejak lama. Selama kita berhati-hati, saya yakin tidak akan ada kecelakaan. Keduanya saling tersenyum dan perasaan sebagai sepasang kekasih memenuhi hati mereka dengan kehangatan yang tak kunjung hilang. Bahkan gua yang kosong ini tidak lagi terasa dingin, seolah-olah kehangatan telah menyebar. Pasangan kultivasi ini adalah pasangan yang tidak pernah meninggalkan gua setelah mereka datang. Wang Wei dan Hu Wan, bagaimana keadaannya? Wang Wei mengambil gulungan bambu itu. Dia sangat tampan dan sama sekali tidak tampak tua, seolah-olah dia benar-benar seorang pemuda. Namun, kebanggaan yang tersembunyi jauh di dalam matanya menunjukkan kemuliaan yang pasti dimilikinya bertahun-tahun yang lalu, Hu Wan terkekeh dan berkata dengan lembut, roh pedang ini sangat bertekad. Dia telah mencapai lapisan kedelapan dari metode roh abadi yang kamu berikan padanya dan akan segera memasuki lapisan kesembilan. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan segera berhasil. Mata Wang Wei dipenuhi kekaguman saat dia mengangguk. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak membantunya dengan sia-sia. Saat dia berbicara, dia menjadi sedikit muram dan menggelengkan kepalanya. Tapi aku masih bingung. Apakah King Suang tidak mati? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengubah pedang surgawi hujan dan menjadikannya roh pedang? Sayangnya, dia menolak untuk berbicara dan aku tidak ingin menyakiti perasaan King Suang, jadi akan merepotkan untuk mencari ingatannya. Hu Wan berkata dengan lembut, mungkin adik King Suang masih hidup. Saat pusaran itu muncul, kolam di jurang dan pasangan kultifasi awan surgawi bukan satu-satunya yang bereaksi. Perubahan besar terjadi di bawah istana negara setan angin. Ini adalah tanah suci negara iblis angin. Ada hamparan gua luas yang menyerupai sarang lebah di bawah tanah. Dengan ibu kota negara iblis angin sebagai pusatnya, setiap gua memiliki banyak terowongan yang menghubungkannya. Akhirnya, semuanya akan mengarah ke gua besar di bawah istana kekaisaran. Gua-gua ini dipenuhi dengan kerangka yang berwarna ungu kehitaman dan memancarkan aura kematian. Saat aura kematian muncul, aura tersebut akan tersedot oleh terowongan yang terhubung ke gua. Semua aura kematian di gua-gua yang tak terhitung jumlahnya di seluruh negara iblis angin akan mengarah ke gua di bawah istana kekaisaran. Gua ini sangat besar, lebarnya setidaknya 10 ribu kaki. Di tengah gua terdapat pilar yang menjulang tinggi dan seorang wanita duduk di atas pilar tersebut, penampilan wanita ini sangat mengerikan. Ada banyak bekas luka mengerikan di wajahnya. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak luka yang ada dalam sekejap. Meskipun luka-luka itu telah tertutup, darah mengalir deras ke dalamnya saat dia berkultivasi, sehingga luka-luka itu menjadi merah. Seolah-olah ada banyak kelabang yang merayapi wajahnya, bukan hanya wajahnya, bahkan lengannya pun dipenuhi bekas luka yang mengerikan, ada lautan aura kematian di bawah pilar tempat wanita itu duduk. Sebagian aura kematian akan mengapung di sekelilingnya dan memasuki bekas lukanya, setiap kali hal itu terjadi, tubuh wanita itu akan bergetar seolah-olah dia tengah menghadapi rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi dia selalu mengatupkan giginya dan menahannya. Wang Lin Aku, Yau Siswe, harus menanggung semua rasa sakit ini karenamu. Aku benci tidak bisa memakan dagingmu untuk membalaskan dendam ayahku. Selama aku bisa membunuhmu, apa gunanya rasa sakit ini? Jika aku bisa membunuhmu, memangnya kenapa kalau aku menyerahkan penampilanku? Mata wanita itu dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan, dia tidak akan pernah melupakan rasa tidak berdaya yang dia rasakan atas krisis yang dialami ayahnya ketika dia terbangun di tanah roh iblis. Kemudian dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, memberitahu dia melalui hubungan darahnya bahwa kemungkinan besar ayahnya tidak selamat. Pada saat itu, kebenciannya terhadap Wang Lin hampir mencapai puncaknya. Demi membalas dendam, dia menyerahkan segalanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan level kultivasinya, dia membutuhkan bantuan dari iblis kuno di sini. Dia bekerja sangat keras dan mengalami kesulitan serta penghinaan yang bagaikan mimpi buruk, pada akhirnya, dia memperoleh pengakuan dari iblis kuno dari negara iblis angin. Dia masuk ke sini dan memulai sebuah warisan, dia tidak akan pernah melupakan momen saat dia menerima warisan iblis angin, suara iblis yang bergema di dalam hatinya, aku bisa memberimu kekuatan, kekuatan yang cukup untuk membuatmu membalas dendam. Namun, harganya adalah bahwa akal dan jiwa keilahianmu akan perlahan-lahan terhapus sampai kau menjadi tubuhku. Saya bersedia asalkan saya bisa membalas dendam. Yao Sisue menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyerap aura kematian ini menyebabkannya merasakan sakit yang cukup hingga ingin mati saja. Saat menyerapnya, ia mengangkat tangan kanannya yang sepenuhnya biru dan kuku-kukunya memancarkan cahaya dingin. Setelah menarik nafas dalam-dalam, ia tanpa ampun mengiris luka di lengan kirinya, rasa sakit yang hebat datang dari lengannya, menyebabkan tubuhnya gemetar, tetapi ekspresinya acuh-ta'acuh karena dia sudah lama terbiasa dengan rasa sakit itu. Pada saat ini, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya memasuki luka dan tak berujung terus masuk, luka itu perlahan tertutup hingga membentuk bekas luka. Wang Lin, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Teriakan dari jiwanya bagaikan badai yang memenuhi surga. Bab 999, Kebencian Yau Shiswe, 2. Pada saat ini, Wang Lin berjalan keluar dari pusaran di langit. Saat dia muncul, pikirannya bergetar dan dia tiba-tiba melihat ke arah negara setan angin. Dia samar-samar merasakan kebencian yang mengerikan terhadapnya, perasaan ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Di belakangnya, situnan dan rombongan muncul. Mereka melayang di udara dan melihat ke bawah, selain Master Halloween, ini adalah pertama kalinya semua orang datang ke sini. Meskipun ketiga saudara Chen berasal dari negara peringkat 7, mereka sebelumnya tidak tertarik dengan Demon Spiritland. Setelah mereka tiba, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling. Setelah kembali ke tempat yang sudah dikenalnya, Wang Lin merasa menyesal. Pikiran pertamanya bukanlah pergi ke Gua Surgawi, tetapi untuk memeriksa suku pemurnian jiwa. Saat itu, dia harus melarikan diri, jadi dia terburu-buru. Memikirkannya sekarang, dia merasa menyesal. Suku pemurnian jiwa diciptakan untuk memenuhi keinginan terakhir Tuan Dun Tian. Aku bertanya-tanya apakah mereka masih ada, dan ada juga 13. Wang Lin tidak bisa melupakan 13 yang setia yang mengikutinya. Dalam hidupnya, dia hanya pernah bertemu dengan satu orang yang setia seperti 13. Ketika memikirkan 13, orang lain muncul di benak Wang Lin, Hupao, kesetiaan Tirteen dan pengkhianatan Hupao menjadi kontras tajam yang terukir dalam benak Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan bagaimana dia membantai pasukan lebih dari 100 ribu orang di kota Jenderal Iblis untuk menyelamatkan kedua orang itu. Saat itu, dia tidak tahu bahwa Hupao telah mengkhianatinya, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia tetap akan melakukannya, dia tidak bisa melupakan apa yang dia katakan hari itu sambil menatap langit seolah-olah dia sedang mencoba membuktikan Daonya, ada hal-hal di dunia ini yang memang sudah seharusnya terjadi dan ada yang tidak. Para kultifator mencari amoralitas dan melarikan diri dari takdir. Biasanya, mereka akan menghindari bencana dan menyambut surga. 13 dan Hupao tidak punya hubungan apa-apa denganku. Aku menentang keinginan Jenderal Iblis. Artinya, aku menentang negara Iblis, ini tidak layak dipertimbangkan bagi mereka yang hanya peduli dengan keuntungan. Aku bukan pria sejati atau penjahat. Aku tidak tulus atau munafik. Hanya saja ada hal-hal tertentu di dunia ini yang harus kulakukan. Namun, aku, Wang Lin, berjalan di dunia ini bukan untuk berusaha mengikuti jalan surga. Aku berusaha agar tidak ada penyesalan di hatiku. Dari sudut pandang ini, aku tidak cocok menjadi seorang kultifator. Namun, ada beberapa hal yang harus kulakukan. Jika aku tidak menyelamatkan Tirte N, maka apa yang kucari? Wang Lin menghela nafas saat melihat dunia yang sudah dikenalnya. Dia menepuk tasnya dan sebuah kompas seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Ini adalah sesuatu yang diperlukan untuk memasuki gua keempat. Setelah menyerahkan ini kepada si Tunan dan menjelaskan rincian tentang pelepasan beberapa pembatasan, si Tunan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dia cukup memahami Wang Lin untuk mengetahui bahwa Wang Lin akan bertemu dengan beberapa teman lama. Hasilnya, dia tidak membuang waktu. Dengan kultifasinya, bersama dengan Master Halloween, wanita berbaju perak, tiga bersaudara Chen, dan Big Head tidak akan sulit untuk menembus batasan ini, kesulitan sesungguhnya mungkin terletak pada pembatasan akhir. Si Tunan membuka token sesuai dengan metode Wang Lin. Mereka semua menghilang dan memasuki gua surgawi untuk mulai melanggar batasan dengan paksa. Ada banyak sekali batasan di dalam gua surgawi. Hanya dengan menghancurkan semuanya mereka dapat memasuki inti gua, dan itulah target mereka, tidak seperti Allsher dan Ling Tianho yang telah melanggar semua batasan di gua mereka, kemajuan Wang Lin kurang, Minggirlah, Wang Lin masih memegang token masuk gua di tangannya. Selama dia berada di tanah roh iblis, dia bisa memasuki gua kapan saja. Dengan kultifasi Wang Lin saat ini, dia hanya perlu membuat beberapa perubahan kecil pada token tersebut sehingga si Tunan dan kawan-kawan tidak akan diserang oleh roh gua. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Lin merenung sebentar, lalu indra ketuhanannya perlahan menyebar. Dengan kultifasi Nirvana Skrier miliknya saat ini, ia dengan mudah menutupi seluruh demon spirit land dengan indra ketuhanannya, tepat saat kesadaran ilahi Wang Lin menyebar, kesadaran ilahinya di dalam patung batu hitam yang disembah oleh suku pemurni jiwa tiba-tiba melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam ini dipenuhi dengan dingin yang tak berujung dan kekuatan misterius melesat ke langit. Saat itu menyentuh kesadaran ilahi Wang Lin, mereka menyatu, cahaya hitam dari patung itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat hingga menutupi lebih dari separuh langit di atas negeri iblis api. Anggota suku pemurni jiwa yang tak terhitung jumlahnya menatap patung leluhur itu dengan tercengang, tidak diketahui siapa yang bereaksi lebih dulu. Tetapi beberapa orang langsung berlutut di tanah. Kemudian hampir semua anggota suku pemurnian jiwa berlutut dengan kegembiraan di mata mereka, roh leluhur telah muncul. Roh leluhur telah muncul. Suara gemuruh menyebar seperti gema di seluruh kota, mata Ouyang Hua menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia menatap 13. Pada saat ini, 13 gemetar saat dia melihat ke langit. Dia memiliki firasat samar, leluhur, telah kembali. Ouyang Hua menarik nafas dalam-dalam dan kegembiraan melintas di matanya. Dia menghormati Wang Lin dari lubuk hatinya, tetapi lebih dari rasa hormat, ada rasa takut. Justru karena rasa takut inilah meskipun suku pemurnian jiwa terus tumbuh lebih besar. Dia tidak berani memberontak sama sekali, mata Wang Lin bersinar terang dan menampakkan cahaya aneh. Dia secara alami melihat suku pemurnian jiwa dengan indera ketuhanannya dan menemukan bahwa mereka telah berkembang pesat. Ini tidak penting. Yang membuatnya tidak percaya adalah kekuatan misterius yang baru saja menyatu dengan indera ketuhanannya. Wang Lin telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun dan menemukan banyak jenis kekuatan yang berbeda. Namun, dia belum pernah menemukan yang seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu perasaan apa ini, tetapi saat kekuatan misterius itu menyatu dengannya, dia merasakan gambar-gambar yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dalam pikirannya. Tanpa kecuali, semua gambar ini adalah suku pemurni jiwa yang menyembah patung tersebut. Mereka semua dipenuhi dengan fanatisme yang tak terbayangkan. Seolah-olah selama patung itu memberi perintah, mereka akan melakukannya berapapun biayanya, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak akan menyesal. Kegilaan mengerikan semacam ini bahkan menggerakkan Wang Lin. Pemujaan jutaan anggota suku pemurnian jiwa terhadap patung batu ini selama ratusan tahun terakhirlah yang menciptakan kekuatan aneh yang bahkan Wang Lin tidak mengerti. Sambil merenung, Wang Lin melangkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ibu kota negara iblis api. Berdiri di sini, dia dapat melihat pemandangan jutaan orang berlutut. Berbicara tentang jutaan orang mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi jika dilihat secara langsung, dia melihat lautan manusia yang tak berujung menutupi tanah. Ada bendera-bendera mencuat di mana-mana yang menari-nari ditiup angin dan ratapan-ratapan jiwa memenuhi dunia. Saat Wang Lin muncul, seluruh pecahan jiwa mengeluarkan teriakan nyaring seakan-akan mereka telah bertemu dengan guru sejati mereka. Tubuh Ouyang Hua bergetar dan memperlihatkan kegembiraan yang belum pernah ia tunjukkan selama ratusan tahun. Ia menatap kosong ke arah Wang Lin dan berkata, Ouyang Hua menyapa leluhur. Saya menyambut kembalinya leluhur. Setelah dia berbicara, beberapa orang segera mendongak dan melihat Wang Lin. Hampir setiap anggota suku yang melihat Wang Lin merasakan getaran di otak mereka. Mereka tidak ragu karena mereka segera mengenali orang ini sebagai orang yang telah mereka sembah selama ratusan tahun. Leluhur mereka, Wang Lin, semua ini karena patung batu itu, itu adalah ukiran Wang Lin. Leluhur, itu benar-benar leluhur. Leluhur telah kembali. Leluhur tidak meninggalkan kita. Leluhur telah kembali. Serangkaan teriakan yang dipenuhi keterkejutan dan kegilaan segera bergemuruh seperti guntur. Jutaan orang menjadi bersemangat sekaligus dan teriakan mereka bahkan menyebabkan bumi bergetar. Bahkan awan di langit harus mudur. Selamat datang, leluhur. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mengatakannya. Tetapi akhirnya, jutaan anggota suku pemurnian jiwa berteriak bersamaan. Bahkan telinga Wang Lin berdengung. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, dia terkejut. Dia dapat dengan jelas merasakan gas putih keluar dari orang-orang ini dan menuju patung batu di pusat ibu kota. Patung batu itu menyerap semuanya, menjadi lebih halus dan memancarkan nuansa iblis. Tatapan mata para anggota suku pemurnian jiwa dipenuhi dengan kegembiraan yang bahkan mengejutkan Wang Lin. 13 orang bergegas melewati kerumunan dan berlutut di hadapan Wang Lin. Meskipun tubuhnya gemetar, suaranya adalah yang paling keras dalam ratusan tahun, 13 menyambut kembalinya leluhur. Perkataan Tirten menyulut antusiasme dari anggota suku yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, lebih banyak gas putih melayang keluar dari semua orang dan memasuki patung hitam itu, bendera-bendera jiwa mulai berkibar seolah-olah lautan hitam tiba-tiba muncul. Pecahan-pecahan jiwa terbang keluar dari bendera-bendera itu dan menyelimuti seluruh negara iblis api dalam kabut hitam. Jumlah pecahan jiwa tidak terbayangkan, melihat orang-orang dari suku pemurnian jiwa, Wang Lin merasa beberapa dari mereka familiar, meskipun ia tidak dapat mengingat nama-nama mereka. Mereka jelas merupakan tetua yang ada di sekitar saat ia terakhir kali kesini, aku telah kembali. Suara Wang Lin perlahan menyebar dan jatuh dari langit ke telinga semua orang. Meskipun hanya tiga kata sederhana. Tiga kata sederhana ini seperti sambaran petir yang jatuh dari langit. Semua orang di dalam suku pemurnian jiwa bersorak, saat suku pemurnian jiwa bersorak, Wang Lin perlahan turun dan mendarat di tembok ibu kota negara iblis api. Dia kembali kesini sekali lagi setelah ratusan tahun, bab seribu, patung hitam aneh, kembalinya Wang Lin menyebabkan kehebohan di antara anggota suku pemurnian jiwa. Negara iblis api diubah namanya menjadi sekte pemurnian jiwa oleh Wang Lin, sekte pemurnian jiwa memiliki jutaan pengikut. Jika Anda menghitung semua pecahan jiwa yang dikumpulkan oleh para pengikut, jumlahnya akan tak terbayangkan, dapat dikatakan bahwa sekte pemurnian jiwa tidak akan lemah bahkan di negara kultivasi peringkat tujuh. Wang Lin menatap langit dan bergumam, senior duntian, murid telah memenuhi janjinya saat itu. Meskipun metode yang dikultivasikan oleh jutaan murid sekte pemurnian jiwa belum lengkap, sekarang setelah dia kembali, dia mengeluarkan metode lengkap tanpa ragu-ragu. Tentu saja, kelemahan yang ditinggalkan Wang Lin di mana dia dapat mengambil pecahan jiwa kapan saja tidak berubah. Ketika semua metode kultivasi sekte pemurnian jiwa diwariskan kepada para murid, mereka semua memasuki tahap kultivasi yang gila. Selain itu, setelah ragu-ragu sejenak, Wang Lin meninggalkan salinan taktik pemurnian surgawi sembilan siklus yang ia dapatkan dari kakak perempuan keempatnya dari Dewa Ungu. Ini menjadi mantra terlarang dari sekte pemurnian jiwa, jika taktik pemurnian surgawi sembilan siklus dikultivasikan secara ekstrim, itu sangat kuat. Meskipun tidak berguna bagi Wang Lin, itu seperti mantra surgawi bagi para pengikut sekte pemurnian jiwa, selain itu, Wang Lin membuat keputusan besar. Setelah menetapkan banyak batasan, dia memasuki pavilion harta karun, satu, di bawah naungan fragment jiwa yang tak terhitung jumlahnya, pavilion harta karun disegel oleh Wang Lin di dalam tubuhnya. Dia dapat dengan mudah memasukinya dengan pikiran, jadi tidak perlu mengeluarkannya. Sejak dia mendapatkannya, dia hanya mengeluarkannya sekali, waktu itu tepat sebelum dia datang ke sini. Dia telah memasang sejumlah besar batasan di planet water spirit dan membukanya, itu semua untuk memberi situnan banyak uang. Sampai hari ini, Wang Lin masih ingat ekspresi situnan yang tercengang saat dia menyadari apa itu pavilion harta karun dan apa yang diwakilinya di alam surgawi, ekspresi semacam ini sangat jarang terlihat dari situnan. Setelah sembuh, mata situnan bersinar terang. Bahkan di malam hari, matanya bersinar seperti matahari, mengungkapkan kegembiraan di hatinya, mantra surgawi dibagi menjadi mantra berkualitas rendah, menengah, dan tinggi. Ada juga mantra surgawi berkualitas tinggi, tetapi saat ini bahkan mantra surgawi berkualitas rendah yang lengkap dapat menyebabkan bencana. Yang paling tersebar luas adalah mantra surgawi yang tidak lengkap. Mantra yang berasal dari mantra surgawi yang tidak lengkap ini jelas lebih lemah daripada yang asli, hanya kultifator kuat yang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memperoleh mantra surgawi lengkap. Namun, mantra surgawi lengkap terlalu langka, tidak perlu membicarakan mantra surgawi kualitas menengah atau kualitas tinggi yang lengkap, mantra-mantra itu sudah cukup untuk membuat kultifator manapun menjadi gila. Bahkan kultifator di tahap nirvana shatterer akan terkejut dengan ini. Jika mereka mengetahui bahwa level teratas berisi mantra surgawi yang ditinggalkan oleh kaisar langit Baifen, mereka juga akan menjadi gila. Lagi pula, pavilion harta karun telah menyimpan sebagian besar mantra surgawi dari alam surgawi guntur, terlebih lagi, di lantai terakhir, selain mantra kaisar langit Baifen, ada juga mantra untuk penguasa langit. Itu adalah harta surgawi bagi para pembudidaya nirvana shatterer. Kalau kultifator nirvana shatterer saja sudah seperti ini, tak perlu lagi membicarakan kultifator nirvana skrier dan nirvana kleanser. Itulah sebabnya Wang Lin sangat berhati-hati dengan pavilion harta karun. Si Tunan telah memperoleh manfaat besar di dalam pavilion harta karun. Kegembiraan di mata Si Tunan membuat Wang Lin tahu bahwa meskipun tingkat kultifasi Si Tunan tidak meningkat, mantra surgawi yang diperolehnya berkat bakatnya akan membuat Si Tunan menjadi kekuatan yang menakutkan bagi musuh untuk dihadapi. Selama waktu itu, Wang Lin memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut Gatter Spirit. Setelah memahaminya, ia menggunakannya untuk mendapatkan bantuan dari tiga bersaudara Chen. Mata mereka merah dan mereka setuju untuk membantu ragu, pada saat ini, Wang Lin mencari di pavilion harta karun dan mengeluarkan empat mantra surgawi berkualitas rendah. Kultifasi para murid sektor pemurnian jiwa saat ini berada dalam kondisi yang tidak normal. Mereka memiliki kendali yang baik atas jiwa dan seluruh kultifasi mereka bergantung pada bendera jiwa, itulah sebabnya mantra surgawi yang dipilih Wang Lin semuanya terkait dengan jiwa. Namun, mantra surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka kembangkan. Wang Lin telah mempelajari dasar-dasar mantra sebelum membaginya menjadi berbagai mantra terlarang yang diwariskan, sedangkan untuk Ouyang Hua, Wang Lin tidak pelit. Dia mengeluarkan mantra surgawi berkualitas rendah yang disebut Soul Revening Ascension untuk diberikan kepada Ouyang Hua sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama ratusan tahun, bukannya Wang Lin tidak ingin memberi Ouyang Hua mantra surgawi tingkat menengah, tetapi kultifasi Ouyang Hua terlalu abnormal. Jika dia menggunakan semua 99 bendera jiwa, dia bisa melawan seorang kultifator Ascendan, tetapi tanpa bendera, level kultifasinya akan anjok, Soul Revening Ascension sudah sangat sulit untuk dikultifasikan oleh Ouyang Hua. Bagaimanapun, itu adalah mantra surgawi yang lengkap, sedangkan untuk 13, Wang Lin tidak menyanyiakan usahanya. Ia pergi ke gua surgawi untuk mencari Lei Ji dan kembali setelah memperoleh cukup darah, 13 orang berlumuran darah klan iblis raksasa milik Lei Ji yang memungkinkan tubuhnya mengalami perubahan besar dalam waktu singkat. Meskipun rasa sakit itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa, 13 orang mampu menahannya, akhirnya, setelah ragu-ragu sejenak, mata Wang Lin berbinar saat ia meneteskan beberapa tetes darah Dewa Kuno kerajaannya sendiri di antara kedua alis Tirteen. Pada saat ini, tubuh Tirteen bergetar hebat. Bahkan dengan keteguhan mentalnya. Ia tidak dapat menahan rasa sakit. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang melahap tubuhnya, setelah semua ini, Tirteen, yang terlahir kembali melalui rasa sakit, memancarkan aura seperti Dewa Iblis. Kekuatan tubuhnya cukup kuat untuk melawan para kultifator Ascendan tahap akhir, dan dia dipenuhi dengan potensi yang tak terbatas, hanya itu saja tidak cukup, jadi Wang Lin mengeluarkan banyak harta karun dan meleburnya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam tubuh 13 seperti saat dia memurnikan penjaga surgawi, tetapi dia tidak merusak jiwa 13. 13 menahan rasa sakit dengan berpegang teguh pada kesetiaannya kepada Wang Lin, dan setelah harta yang tak terhitung jumlahnya itu diresapi. Ia memiliki tubuh seorang penjaga surgawi perak. Ia dapat menahan serangan seorang kultifator Yin Ilusi. Ia juga masih memiliki kesadarannya, jadi ia sangat berbeda dari seorang penjaga surgawi, lagi pula, Wang Lin tidak akan memurnikan 13 menjadi penjaga surgawi, Wang Lin memiliki banyak emosi terhadap 13 karena pada dasarnya dia telah melihat 13 tumbuh dewasa. Di dalam hati Wang Lin, dia memiliki dua murid. Murid yang lebih tua adalah 13, dan yang lainnya adalah Xie Qing di Alhaven, Wang Lin tidak akan pelit terhadap murid-muridnya sendiri, terutama yang sangat setia. Dia memilih mantra surgawi kualitas menengah yang disebut jiwa surgawi, membaginya menjadi tiga bagian. Dan mengajarkannya kepada 13, asalkan 13 benar-benar mengolah ketiga bagian ini, dia akan mampu mengolah jiwa surgawi seutuhnya, selain 13 dan Ouyang Hua, ada beberapa pemimpin lain yang diizinkan untuk mengolah mantra terlarang yang khusus dipersiapkan Wang Lin untuk sekte pemurnian jiwa. Wang Lin tidak terlalu banyak berpartisipasi dalam sekte pemurnian jiwa, ia membiarkan mereka berkembang sendiri. Setelah mengajari mereka mantra, Wang Lin mengambil sebagian besar harta yang telah dikumpulkannya dan menggunakannya untuk pavilion harta karun sekte tersebut, ia membiarkan Ouyang Hua dan rombongan menghadiahkannya kepada para pengikut yang telah berjasa pada sekte tersebut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menyelesaikan keinginannya. Kemudian dia tiba di depan patung batu tanpa membiarkan siapapun mengikutinya, patung batu hitam ini telah dipindahkan ke lembah di belakang istana. Wang Lin tidak asing dengan tempat ini. Dia pernah datang ke sini dan melepaskan iblis kuno Beilou yang memungkinkannya melahap roh iblis kuno di sini, lembah itu tidak berubah dan sama seperti beberapa ratus tahun yang lalu. Berdiri di sini, Wang Lin memiliki ilusi bahwa ia telah kembali ke ratusan tahun yang lalu, namun, patung yang awalnya menyimpan roh iblis kuno kini telah diganti dengan patung hitam. Patung hitam itu adalah ukiran Wang Lin melihat patung itu. Wang Lin mendapat ilusi bahwa patung itu tengah menatapnya, seolah-olah patung ini hidup, kenapa begini? Mata Wang Lin berbinar. Dia telah bertanya kepada 13 tentang masalah ini dan tahu bahwa itu hanyalah batu biasa yang diukir menjadi gambar Wang Lin berdasarkan ingatan mereka, awalnya, hanya orang-orang yang mengenal Wang Lin yang bisa mengenalinya dan tidak ada orang lain yang bisa mengenalinya. Lagi pula, mereka bukanlah pengajin, patung batu itu juga sangat kasar, 13 dan Ouyang Hua tidak bisa berbuat banyak. Mereka membuat ukiran ini agar leluhur itu tetap berada di hati mereka selamanya, agar patung ini menjadi eksistensi seperti patung iblis kuno di negara iblis. Namun, bagian yang aneh adalah seiring berjalannya waktu dan suku pemurni jiwa berkembang, patung itu menjadi lebih halus karena banyak orang memujanya setiap hari. Yang mengejutkan Tirteen dan kawan-kawan adalah bahwa patung itu tidak lagi kasar, tetapi menjadi halus dan mulai berubah perlahan, setelah ratusan tahun, patung yang awalnya tampak kasar itu berubah hingga tampak hampir persis seperti Wang Lin. Bahkan aura kunonya karena telah hidup lebih dari seribu tahun pun dapat dirasakan, 13 dan rombongan sangat bingung tentang masalah ini. Mereka hanya bisa meninggalkannya sebagai roh leluhur, patung batu ini membuat Wang Lin penasaran. Tidak banyak hal yang membuat Wang Lin penasaran. Tetapi tanpa disadari dia ingin mengetahui akar permasalahannya, bagaimanapun, patung batu ini terlalu aneh, Wang Lin mengerutkan kening saat dia melangkah maju di depan patung itu. Dia menatap patung itu dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Perasaan bahwa patung itu sedang menatapnya menjadi lebih jelas saat ini, lingkungan sekitar tidak tenang, sorak-sorai dari sekte pemurnian jiwa terdengar dari kejauhan. Namun, bagi Wang Lin, dunia ini tenang, seolah-olah tidak ada apa-apa selain dirinya dan patung itu, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Kemudian tangannya membentuk pedang dan perlahan-lahan menekannya di antara alis patung itu, satu. Tempat di mana kamu bisa mendapatkan mantra surgawi. Dia mengambilnya dari alam surgawi guntur beberapa waktu lalu. terima kasih telah menonton!